kita mulai bismillahirrahmanirrahim untuk materi kita yaitu disini ada model-model bahasa ya model-model bahasa yang utamanya disini tekanannya di pertemuan ini sebenarnya adalah yang model bahasa yang neural-based ya model bahasa yang neural-based tapi akan kita juga membahas secara umum maksudnya dari model bahasa dulu secara umum kemudian yang neural-based gimana di neural-based ini utamanya adalah yang dibahas disini adalah yang re-curel yang untuk neural yang yang maaf ya maaf ini adalah RNN secara umum ya maaf ini adalah RNN secara umum RNN secara umum dan RN secara umum ini digunakan untuk model bahasa ya jadi tadi saya alas sedikit ya disini adalah model bahasa secara umum kemudian ada RNN secara umum tapi RNN secara umum disini adalah dengan studi kasusnya adalah neural-based language model jadi ini kita membahas juga RNN dasar disini kita juga udah pelajari RNN sebelumnya yaitu di pertemuan sebelumnya iya di sini di slide ini yang saya ambilkan dari stand for ini dimana disini udah membahas neural network secara dasarnya ya kemudian disini ada satu tas baru untuk NLP yang kita sebenarnya kita pelajari satu tas yang disebut dengan pemodelan bahasa pemodelan bahasa jadi dengan pemodelan bahasa ini kita udah apa udah pelajari juga untuk yang nanti kita pelajari lagi dan dengan pemodelan bahasa ini untuk yang berkaitan dengan neural network ini juga termasuk juga memotivasi untuk kita kemudian ada neural network satu arsitektur satu keluarga arsitektur keluarga yang disebut dengan recurrent neural network yang neural network yang recurrent neural network yang berulang neural network yang ada loopnya ya jadi disini nanti ada dua dua ide penting untuk ya disini ada neural network itu sendiri dan RMM sebagai basis utama untuk neural network model ini yang mengulang untuk neural network secara umum di stand for tersebut ya mungkin mungkin sekelas ini tidak bisa kita bahas ini ya disini secara umum ada regularisasi ada ya 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 jadi perlu regularisasi untuk kemudian meoptimalkan untuk mencegah overfitting disini overfitting ya kemudian dimana overfitting itu adalah kurang generalisasi ya kemudian kemudian salah satu regularisasi itu dengan drop atau menghilangkan atau tidak mempergunakan beberapa unit di dalam neural network tersebut kemudian ada vectorization ya ini salah satu untuk melanjutkan regularisasi kemudian ada aktifasi fungsi aktifasi ada fungsi aktifasi ada beberapa fungsi aktifasi tiga diantaranya adalah seperti ini fungsi aktifasi yang gunanya untuk supaya tidak linear ya ini fungsi aktifasi yang lain lagi ada beberapa alternatif kita bisa memilih salah satu jadi kalau fungsi aktifasi biasanya kita menggunakan satu digunakan untuk semua di dalam network kita fungsi aktifasi yang sama kemudian untuk pandemata inisialisasi pandemata apa saja disini artinya popotnya di di set di inisialisasi ini bagaimana ya kemudian ada optimizer yang lain-lain kemudian termasuk ada learning rate ya ada learning rate untuk gradient descent ya oke seperti itu nah kemudian kita akan membahas pelan-pelan secara detail disini yaitu dua ide penting ya untuk prosesan bahasa natural ada yang disebut dengan pemodelan bahasa ini merupakan salah satu ide salah satu topik yang sangat penting di pemprosesan bahasa alami ya kemudian yang kedua ini adalah salah satu untuk untuk neural network yang recurrent yang merupakan merupakan jenis neural network yang cocok untuk data yang sequence dimana data sequence itu termasuk salah satunya adalah bahasa ya teks bahasa atau bahasa secara umum termasuk speech tapi terutama kelihatan mbak disini teks yang kita lihat nah disini di language modeling ya language modeling itu salah satunya kita bisa lihat adalah ada ada untuk memprediksi ya untuk memprediksi memprediksi kata berikutnya kata berikutnya ya disini ada satu rangkaian kata-kata ini ada rangkaian kata-kata adalah the students open their titik-titik ya jadi kemudian di prediksi ini kata ini apa ya prediksi ini adalah pilihan ganda dimana pilihan ganda itu bisa gandanya banyak dia bisa vocabulary 1 bisa 10.000 atau 20.000 atau 30.000 4 diantaranya adalah ini apakah mahasiswa-mahasiswa tersebut membuka bukunya atau membuka laptopnya atau membuka berkas ujiannya atau membuka pikirannya ya atau lebih formalnya ya language modeling ini adalah penjelasan atau pengertian pengertian dari language modeling adalah kita mempunyai sebuah sequence of words jadi sebuah rangkaian kata-kata 1 1 rangkaian kata-kata ini kata pertama kata kedua ... sampai xp jadi disini ada superscript artinya 1 itu adalah kata pertama x 1 x kecil ini artinya x kecil itu artinya 1 1 objek kata ini Bismillah kata x2 sampai x ke t ya dimana kemudian ya dihitung jadi model bahasa itu adalah menghitung menghitung distribusi probabilitas distribusi probabilitas distribusi probabilitas itu adalah ini ada kata misalkan kita pilihannya ada 4 1 books 2 laptops 3 exams 4 minus kemudian distribusi probabilitasnya gimana distribusi probabilitasnya bagaimana ada total disini 1 atau 100% dibagi 4 ini berapa probabilitasnya books ini berapa laptop probabilitasnya exam probabilitasnya berapa minus berapa total 1 atau 100% ya kemudian yang dipilih disini adalah yang probabilitasnya paling besar yang kemungkinannya ya peluangnya yang peluangnya paling besar tergantung misinya ini tentunya tergantung dari kata kata sebelumnya ini givennya adalah kata-kata sebelumnya ya ulangi lagi jadi lebih formalnya lagi kalau kita given mempunyai sebuah sekuen jadi kata-kata x1, x2 sampai xd kemudian hitung yang dihitung adalah distribusi probabilitas ini distribusi probabilitas dari kata-kata nextnya next jadi xt ini xt plus 1 ini kita sampai xt t plus 1 t itu biasanya kenapa t itu time biasanya adalah time itu time yang terakhir time kemudian nah ini secara lebih formalnya adalah seperti ini jadi kita menghitung probabilitas ini probabilitas xt plus 1 probabilitas xt plus 1 itu kita hitung given a sequence of what a sequence of what di sini dari x1 sampai ke xt bisa di lihat seperti ini bisa di balik seperti ini x1, x2, 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 x2 di mana sequence itu adalah urutan yang tidak boleh dibolak-balik jadi meskipun ini koma 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 yang itu artinya n tapi ini gak boleh dibolak-balik urutannya di mana urutannya itu bisa seperti ini bisa seperti ini dari x1 sampai x2 seperti ini Ya, di mana XT persatu, artinya kata yang boleh untuk pilihan ganda ini tadi ada contohnya empat, itu adalah pilihan gandanya itu adalah any word in vocabulary P. Jadi, boleh milih kata apapun di dalam kosa kata. Ini adalah any word. Jadi, any word itu berapa? Ya, kalau misalkan kita punya 10 ribu, mungkin kalau bahasa di kamus itu 10 ribu atau 20 ribu atau 30 ribu atau bahkan mungkin sampai 50 ribu. Di mana V, vocabulary, V besar adalah himpunan. Vocabulary yang isinya adalah V kecil satu sampai V yang ke V. Jumlahnya besarnya V, ini adalah besarnya V. Nah, ini sebuah sistem, sebuah sistem yang mengerjakan ini disebut model, model bahasa. Yang mengerjakan model ini, language modeling ini disebut dengan model bahasa. Ya, seperti itu ya, saya kira ini adalah cukup jelas. Kemudian, language modeling masih. Nah, kita bisa berpikir bahwa Ya, kita bisa berpikir bahwa sebuah model bahasa adalah sistem. Ya, sebuah model bahasa adalah sebuah sistem yang meng-assign, jadi menghitung, meng-assign probabilitas pada satu potongan teks. Ya, satu potongan teks. Ini bisa dipikirkan juga seperti itu atau ya, saya kira ini secara lebih umum. Sebenarnya secara lebih umum. Jadi, kita misalkan mempunyai teks X1 di kata. Kata pertama biasanya kata-kata ya, satuannya. Kemudian bisa bukan kata, tapi ini kata-kata lebih jelas. Tapi biasanya, terutama untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang jelas kata-katanya ya. Kata-kata. X1 sampai XT. Oke, kemudian ini adalah, sekali lagi, ini adalah yang disebut dengan a piece of text atau piece of text bisa sequence of words. Nah, ini kemudian probabilitasnya berapa dari piece of text tersebut. Bukan satu kata saja, tapi piece of text atau sequence of words ini. Ya, yang menurut model bahasa ini adalah, ya ini probabilitas. Sekarang kita cari probabilitas ini semuanya. Sekarang kita cari, semuanya ini. Ini adalah a piece of text. Ya, a piece of text di mana di sini adalah sebagian dari, atau ini semuanya ini ya, semuanya ini. Yang X1 sampai XT, di mana kata 1 sampai kata T, ini berapa probabilitasnya. Ya, probabilitasnya berapa ini. Ini probabilitasnya berapa. Di mana probabilitasnya berapa ini, kita bisa nanti, kita menggunakan, seperti ini ya, menggunakan rangkaian rantai seperti ini. di mana sama dengan di sini adalah X1 kali probabilitas X2 kali probabilitas XT. Tetapi untuk X2 dan seterusnya ini givennya adalah yang sebelumnya. X2 givennya adalah X1. X3 givennya adalah X1, X2. Xt adalah Xt minus 1 sampai X yang ini. yang paling, kata yang paling awal. Sehingga di sini adalah perkalian, ini perkalian-perkalian. Antara T kecil, 1 sampai T, kemudian T besar. T besar itu adalah nilai skalar akhirnya, jumlahnya sepenuhnya kata T misalkan. Nah, ini perkalian seperti itu ya, perkalian seperti ini ya. Yang ini adalah pada intinya adalah kita hitung, hitung ini. Hitung probabilitas rangkaian kata-kata atau piece of text yang cara ngitungnya adalah menggunakan seperti ini. di mana language model, ya, language model kita yang nanti menyediakan ini. Probabilitas-probabilitas ini, probabilitas ini, probabilitas ini yang disediakan oleh, atau language model itu akan menyediakan ini, nanti akan menyediakan ini, akan menyediakan ini. Jadi menghitung ini, apalagi kita mencari nilai ini, mencari nilai ini, mencari nilai ini, dan sebagainya. Akhirnya sehingga didapatkan yang ini. Seperti itu, kemudian language model ini merupakan salah satu yang sangat penting di pemrosesan bahasa alami. Ini contoh jelasnya, contoh sederhananya di sini adalah, untuk keperluan sehari, misalkan, ini nebak kata berikutnya. Nah, I'll meet you at the, apa, dan ini sini misalkan, oh ini adalah, ada distribusi probabilitas, ada airport, ada office, ada cafe. Yang di mana misalkan ada distribusi probabilitas itu, distribusi probabilitas dari kata-kata sebelumnya ini, dengan dihitung dari korpus yang besar yang ada, korpus yang besar yang ada itu artinya, dari yang wajar di masyarakat ya, kata-kata seperti itu, mewakili seperti itu, oh ternyata misalkan adalah di airport, misalkan contohnya seperti ini, adalah memprediksi yang next word-nya. Nah ini contohnya di sini, what is the, apa di sini, yang biasa ada, yang probabilitasnya di sini, mungkin di sini adalah dengan, dari probabilitas yang paling besar, kekecil, 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 kekecil. Nah, kemudian yang kita sudah pelajari, ada model bahasa yang pendekatannya adalah n-ground. Di sini, sama seperti tadi, the students open their titik-titik, pertanyaannya adalah bagaimana melakukan proses learning. Bagaimana proses learning, yaitu kita ada, ini akan ada learning ya, kemudian kita hasilkan model, ya, model, ya model, ya model ini dari data training di sini, corpus training, ini prosesnya, pemodalan bahasanya, nah bagaimana caranya, ini salah satunya adalah dengan apa yang disebut dengan n-gram. N-gram di sini disebut juga adalah yang pre, pre-depurning, artinya sebelum digunakan deep learning untuk pemodalan bahasa ini, ini digunakan n-gram, meskipun sampai sekarang juga ada n-gram, karena meskipun sudah ada yang deep learning, ada juga kelebihan-kelebihan n-gram, meskipun semakin banyak, yang lebih umum adalah yang deep learning. Atau ini neural-based ya, neural-based dengan lingkung model. Definisinya, ya, n-gram, definisinya sebuah n-gram, ya, sebuah n-gram itu adalah sebuah chunk, adalah sebuah potongan, potongan dari n-konsekutif word, potongan dari sebanyak kata-kata yang konsekutif, yang berurutan sebanyak n, ada n, n-gram, gramnya sebanyak n, konsekutif word-nya, di mana unigram artinya konsekutif word-nya ini satu, berarti cuma satu saja, tidak berurutan, cuma satu. The, satu, student saja, open saja, there saja, ada sini, the saja, student saja, open saja, there saja. Kemudian kalau b-gram, dua gram, adalah sebuah dua gram, sebuah b-gram adalah chunk dari dua, konsekutif word-nya, dari dua kata yang berurutan, the students, students open, open there. Kalau 3 gram, itu adalah tiga, the students open, students open there. Kalau 4 gram, ya semuanya, the students open there. Di sini, idenya adalah di proses learning, di sini, proses learning dari Orbus Training ini, dihasilkan model, di mana model di sini adalah model n-gram, di mana model n-gram ini kemudian nanti ada probabilitasnya, ini idenya adalah mengumpulkan statistik, statistik, statistik itu adalah count jumlahnya, atau frekuensinya, frekuensi itu jumlah count-nya, atau frekuensi dari berbagai, yang berbeda-beda, n-gram yang berbeda-beda. Kemudian, dengan n-gram, 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 di sini n-gram, seperti kalau tadi misalkan di gram, the students. Kemudian, student open, kemudian open there, itu di-collect statistiknya. Bagaimana, apa, how frequent, seberapa sering, the students itu, seberapa sering, students open, seberapa sering open there, di data, atau corpus training, di mana corpus training itu artinya, mewakili populasi kadang-kadang, atau universe, yang dianggap itu adalah, yang untuk suatu, suatu, domain, misalkan gitu, misalkan apakah, yang di, kumpulan berita-berita, atau kumpulan paper-paper jenisnya, atau kumpulan paper-paper fiksi, atau yang lain-lain. Nah, kemudian, di-collect frekuensinya, kemudian, untuk digunakan, memprediksi next work, ini, memprediksi next work, dari, statistik, ini, statistik ngram, ini, model bahasa ngram, ini, menggunakan, asumsi Markov, di mana, asumsi Markov, ini adalah, di mana, T plus 1, di mana, misalkan kata, T plus 1, itu, tergantung hanya, asumsinya, sebenarnya, kalau yang tidak pakai asumsi, tidak ada hanya ini, dengan adanya asumsi, maka hanya, ke, n plus 1 kata sebelumnya saja, ya, n plus 1 saja, kata sebelumnya saja, jadi, n di sini, ngram, n satu kata sebelumnya saja, kalau bgram, artinya, 2 plus, eh, 2 minus 1, kata sebelumnya, artinya, 1, 2 minus 1, sama dengan 1, kata sebelumnya, jadi, di sini, tadi kita mencari, probabilitas-probabilitas, untuk, satu kata ini, T plus 1, karena kan, nebak berikutnya, di mana, nebak berikutnya, kata yang titik-titik, adalah, T plus 1, ini, dari, ini, sini, dari yang satu, sini, sampai, semuanya, sampai yang T, yang terakhir, nah, dengan asumsi Markov, itu, hanya, N minus 1, ke atas saja, ya, artinya, ini sampai T, ini, kata sebelumnya, tapi, mundur-mundur-mundur, sampai, T minus 1, plus 2, artinya, sampai, hanya, tergantung dari, N gramnya berapa, ya, kemudian, itu, yang di sini, ini kan, kita mengurangkan ini, yang aslinya, kemudian, ini sama dengan, dengan asumsi ini, kemudian, ini sama dengan lagi, di mana, cara menghitungnya, di sini adalah, yang ini adalah, probabilitas, kondisional, probabilitas bersyarat, itu menghitungnya adalah, dari probabilitas, ini, probabilitas join, 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 artinya, ada rangkaian kata-kata ini, ada, seberapa banyak, bagi, probabilitasnya, dia yang, N minus 1, ya, N gram, N minus 1, di mana, di sini, yang sampai, sampai ke kata tebakannya, kata tebakannya, dibandingkan dengan, sampai kata yang adanya saja, kita balik lagi, ke sini, ya, misalkan di sini, ya, di sini dihitung, kalau book, berarti, the students open their books, ini berapa, probabilitasnya, dibagi dengan, the students open their saja, the students open their saja, di sini, ini adalah, pembagian seperti ini, di mana, yang atas, itu adalah, probabilitas join, yang sampai dengan, T plus 1, artinya sampai, yang mau ditebak, apakah itu books, tebak, atau mau, exam ditebak, dibagi dengan, yang, yang ini, yang sampai T saja, ini adalah definisi, definisi dari, conditional probability, itu definisi seperti itu, saya kira mungkin, ini adalah dasar, Ataupun ya, prop stat, atau mungkin, ada ya, tapi ini, ini adalah dasar, di mana, artinya ini adalah, N bagi N, yang pertanyaannya adalah, bagaimana, mendapatkan angka, probabilitas ini, yang, pembilang, dan apa penyebut di atas itu, bagaimana mendapatkannya, mendapatkannya adalah, dengan frekuensi, dengan counting, menghitung jumlahnya, menghitung jumlah, di dalam korpus, yang besar, ya, korpusnya yang besar, supaya mewakili, lebih mewakili, kondisi real, bahasa, karena kita tidak menggunakan grammar, tapi menggunakan, apa, data, menggunakan korpus, sehingga diharapkan ini adalah, kalau kita perlu learning, sehingga datanya, data yang besar, korpus yang besar, ini adalah, dengan menghitung, ya, dengan menghitung, menghitung yang atasnya tadi, pembilang dan penyebutnya, jadi inilah, statistical approximation-nya, seperti ini, karena kita menggunakan data, ya, sebagai aproximasi, karena kita menggunakan data, meskipun besar, ini adalah aproximasi, kemudian, contoh, ya, contoh, ngram language model, misalnya, kita, 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 akan, melakukan learning, kita akan melakukan learning, untuk language model, 4 gram, sebuah language model, 4 gram, kita akan, menghasilkan, sebuah language model, yang 4 gram, ya, disini, karena 4 gram, artinya, artinya, 3 kata sebelumnya, sehingga, disini, tidak ngaruh, misalkan kita panjang disini, dari sini, as the proctor started the clock, koma, the students open there, titik-titik, ya, karena disini, apa, disini, 4 gram, sehingga, waktu kita mau nebak disini, ini adalah, 3 kata sebelumnya, yang ngaruh, yang dipakai, kondisinya, kondisinya, jadi, given-nya, adalah ini, probabilitasnya, sehingga, ini adalah W, yang kita tebak, W-nya ada, coba, kalau W-nya itu apa, books, W itu tebak, exams, W itu tebak, clock, W itu tebak, laptop, atau apa, minds, nah, itu, W-nya disini, yang mau ditebak, kemudian, atau dihitung, probabilitasnya, nah, kemudian, ini given-nya, condition, condition-nya, adalah ini, apa, 3 kata sebelumnya, students open there, nah, oleh karena itu, dihitung, tadi, definisi dari, definisi dari conditional probability, yang bagian atasnya, ini adalah count-nya, untuk semuanya, student open there, misalkan W, student open there, W, W itu, misalkan diisi, books, misalkan, kalau student open there, berapa jumlahnya, di dalam korpus yang besar itu, bagi dengan yang student open there, tentunya, yang bawah lebih besar, karena ini lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan, lebih besar sama dengan, yang bawah ini, sehingga, nilainya, kalau sama, berarti, 1, tapi kalau ini lebih besar, berarti kurang dari 1, jadi, nilainya, antara 0 sampai 1, kemudian, sebagai contoh, misalnya, untuk sebuah korpus, ya, korpusnya, misalkan, di dalam korpus itu, student open there, di sini, yang bawah ini, ini, ada seribu kali, ditemuin, ada kata-kata, rangkaian kata, student open there, yang persis seperti ini, artinya, boleh di belakang dari urtanya, di dalam korpus, ditemui seribu tempat, atau di seribu kali, ya, kemudian, student open there, seribu kali, tapi yang belakangnya, books, itu ada 400, ya, ada 400, student open there, saja seribu, kalau student open there, books, itu ada 400, sehingga, di sini, probabilitas, books, ya, probabilitas books, di sini, ini books, di sini, artinya, ya, probabilitas books, given, condition-nya, adalah student open there, itu 0,4, kemudian, kita cari lagi, ya, misalkan, kita cari lagi, ada, exams, misalkan, student open there, exams, itu ada, 100, sehingga, probabilitas exams, given-nya sama, student open there, itu 100 bagi seribu, yaitu 0,1, nah, ini, catatannya adalah, apakah kita harus, menghapus, konteks, atau adanya keberanian, kata-kata proktor, proktor itu adalah pengawas ujian, ya, proktor itu adalah pengawas ujian, di sini, nah, kalau kita tahu, bahwa, as proktor started the clock, ya, setelah pengawas ujian, started the clock, artinya, memulai ujiannya, maka, siswa, para siswa, membuka, titik-titiknya, ya, membuka bukunya, atau membuka berkas ujiannya, ya, tentunya, yang lebih bagus, membuka berkas ujiannya di sini, kan, nah, tetapi, karena kita, di-discard di sini, yang depannya di-discard, karena, kenapa di-discard, karena kita hanya menggunakan 4 gram, sehingga, yang lebih besar adalah books, jadi, students open their books, tetapi, kalau kita melihat di sini, ada proktor, pengawas ujian, maka, sebenarnya, yang lebih masuk akal, di sini adalah, atau yang lebih umum, kemungkinannya, peluangnya lebih besar, di sini mestinya, kalau menurut kita adalah, exams, berkas ujian, ya, jadi, 4 gram ini, ternyata tidak bisa menjangkau, sampai ke sini, jadi kurang, kurang, nah, di sini, di language model, dengan n gram, language model dengan n gram, itu ada permasalahan, ya, ada permasalahan, yaitu permasalahan sparsity, ya, sparsity, ada problem pertama, sparsity, ada problem kedua, gimana, sparsity, dengan, ini, bagaimana, kalau, students open their, students open their book, begitu, atau students open their exam, itu tidak ada, ya, tidak ada, tidak ada, tidak ada di data, jadi, tidak ada di corpus training, ya, tidak ada di corpus training, meskipun corpus training kita besar, tetapi, kata-kata yang persis di sini, itu tidak ada, ya, mungkin kalau students saja ada, students open saja ada, students open them, mungkin ada, kalau their book ada, open their book ada, tapi students open their book, misalkan tidak ada, kalau tidak ada, maka, 0, jumlahnya, 0, ya, 0, padahal di sini, atasnya, bagian atas, 0, di sini, ya, 0, bagi berapapun, 0, di sini, ini, kemudian, solusinya, solusi parsialnya, adalah, ditambah jumlah kecil, untuk setiap kata, di dalam, kosa kata, dari books, tadi semua, semua disambah kata kecil, di sini tambah kata kecil, kata yang kecil di sini, misalkan 0 koma berapa di sini, atau 1, atau 0 koma berapa, atau 1 lah, misalkan gitu, dibandingkan dengan, konnya kan besar, ini adalah sparsity pertama, adalah kekurangan, atau kelangkaan, problem kelangkaan pertama, kemudian problem yang kelangkaan yang kedua, di sini adalah kelangkaan juga, di sini, kalau yang bawahnya ini, kalau yang di sini nggak ada, juga, juga termasuk yang di sini nggak ada, di apa, pembaginya nggak ada, kalau pembaginya nggak ada, juga sama di sini 0, ya, jadi apa, dibagi 0 juga nggak bisa, sehingga di sini, perlu solusinya, solusinya, apa yang di situ dengan back off, ya, back off itu artinya, dikurangin, dikurangin gramnya, dikurangin gramnya, kalau students open there nggak ada, artinya studentsnya dihilangkan, kurangin, yang open there aja, ya, open there aja, back off balik, ini adalah permasalahan sparsity, di N gram yang, sehingga tidak bisa ngitung, di sini, tidak ngitung, probabitannya, tidak ada, solusi-solusi seperti ini, nanti akan kita lihat, bagaimana, kemudian diperbaiki oleh neural business, kemudian, semakin besar nilai N-nya, tadi, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, maka permasalahan sparsity, semakin buruk, menganggap seperti itu, karena kan semakin panjang, kemungkinan ini, nolnya, tidak ada di korpus, training itu semakin besar, ya, biasanya, typically, kita tidak bisa mempunyai, N yang lebih, besar, atau lebih panjang, daripada 5, ya, jadi, 5 gram, biasanya, seperti itu, 7 gram korpus, masih pengkorpus kita besar, tetapi, kalau sudah rangkaian kata-kata, sebanyak 5, itu, biasanya, sudah tidak ada, padahal, kita lihat tadi, bahwa, kalau hanya, misalkan 4 gram, seperti ini, ini, artinya, ini tidak diperhitungkan, sehingga, bisa salah di sini, karena konteksnya, tidak bisa mundur, melihat, sampai ke belakang jauh ini, ini adalah yang pertama, permasalahannya, kemudian, permasalahan kedua adalah storage-nya, ya, kita, membuat, model, bahasa Ngram, di sini, ya, ini, kita hasilkan model di sini, ya, model bahasa, model bahasa Ngram, itu artinya, menyimpan Ngram, 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 bukan hanya Ngram, itu, misalkan 4 gram, tapi, kalau misalkan 4 gram, juga 3 gram diisi, dicari, 2 gram dicari, dan selanjutnya, kalau, karena tadi ada yang disebutkan takeoff, misalkan, ya, jadi, ini gram-gram-gram yang bisa banyak sekali, yang perlu diisi, jadi, nah, 2 gram itu, misalkan, Nito, to store, store count, dan selanjutnya, dua adalah corpunya, buahnya besar, nah, ini yang disimpan kan juga banyak, gram-gramnya juga banyak, jumlah gramnya banyak, ya, ya, ini kita perlu men-store, semua, Ngram, ya, semua Ngram, kita perlu simpan, kita perlu simpan, ya, ya, jadi, bagaimana kalau tempat menyimpannya terbatas, terbatas itu bagaimana, misalkan, contohnya, handphone, ya, kita kan harus menyediakan Ngramnya ini, supaya, memredisi kata berikutnya, kan ini harus disimpan, misalnya Ngram, Ngram ini disimpan, tapi kalau tempatnya terbatas, seperti handphone, atau device-device yang terbatas, relatif terbatas storage-nya, itu, artinya itu satu bermasalahan, ya, ya, jadi itu perlu disimpan, Ngram-Ngram itu, ya, sehingga, meningkatkan N, itu artinya meningkatkan model size-nya, ukuran modelnya, yang kita hasilkan, yang digunakan, nanti, nanti kata berikutnya, misalkan, ya, menambah N, atau meningkatkan korpus, jadi menambah N, 1 gram, 2 gram, kalau 3 gram, lebih banyak lagi, storage-nya, 4 gram, 5 gram, lebih banyak lagi, karena, sekali lagi, kalau 5 gram, itu yang 4 gram, itu harus disimpan, yang bawahnya lagi, harus disimpan, 2 gram, atau meningkatkan, menjumlah korpusnya, kalau korpusnya ditambah, berarti jumlah gramnya, sama-sama 2 gram, tapi kalau korpusnya lebih besar, jumlah 2 gramnya, lebih banyak lagi, yang perlu disimpan, ya, karena ini kan lebih panjang, lebih panjang kan kombinasinya, kombinasi 2 gramnya, bisa lebih banyak, seperti itu, jadi, dengan menambah N gram, dengan menambah N-nya, atau menambah korpusnya, modelnya jadi lebih besar, ya, ini adalah permasalahan, storage model yang harus kita simpan, ya, di dalam praktisnya, di dalam prakteknya, kita bisa membangun, sebuah, model bahasa terigram yang sederhana, atas, misalkan, korpus yang terdiri dari 1,5, 9,7 juta kata, misalkan di, kantor berita Reuters, yang ini adalah merupakan, kantor berita untuk bisnis dan finansial, bisnis dan keuangan, ya, berita bisnis dan keuangan, dalam, ini, dalam waktu yang sangat singkat, beberapa detik, di dalam laptop, misalkan, di sini, today the, ini dicari, today the company, itu dicari probabilitasnya, today di, apa, dicari probability distribution-nya, dicari ini, probability distribution itu, kalau lengkapnya, itu adalah, pocket-nya, sebanyak pocket, dan sebanyak berapa, 10 ribu, dicari, satu-satu, ini berapa, ini berapa, berapa, berapa dicari, satu-satu, ya, ya, kemudian, ini ada, yang smart city problem yang tadi, yang di mana, tidak, banyak, granularity yang, yang di dalam, ini apa, di dalam probability distribution, karena, artinya, banyak yang kecil-kecil-kecil di sini, tadi, atau bahkan ada yang nol, kemudian, 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 oleh karena itu, untuk, mengenerate text, menggunakan ngram, artinya di sini, kita mencari, ini adalah kata berikutnya, ini disampling di sini, kemudian, di sini disampling, disampling, meskipun yang, tidak yang paling besar, tapi yang termasuk yang besar, ya, kemudian, yang berikutnya, maaf, di sini, today, the, ini, price, jadi price didapatkan, disampling, kemudian, dari kondisi ini, dari kondisi ini, misalkan ini, kondisi ini, 2 gram, kemudian, ini dicari, disampling di sini, ya, dapatkan sampel, apa, maaf, ini, apa, maaf, maaf, of, of ini, atau, kemudian, disampling lagi, dari, distribusional, ini, didapatkan gold, dan seterusnya, seterusnya, untuk generate text, ya, ya, kemudian, didapatkan, generate text, generate text, ini, today, the price, ini adalah hasil, dari, ngram, ya, ngram, lagi yang 2 gram, yang, supersing, itu, sematical, secara, kita, ternyata, ya, ternyata, secara, tata bahasa, itu benar, secara, tata bahasa, benar, tapi, tidak, tidak, koheren, tidak, koheren, artinya, secara semantik, ada katanya, itu, belak-belok, tadi, tadi, the price, of gold, per ton, while, production of shoe, nah, jadi, adalah, gold, belak, sepatu, belak, kebang, misalkan, seperti itu, artinya, tidak, koheren, ya, kemudian, oleh, karena itu, kita perlu, mengkonsider, mempertimbangkan, lebih dari, tiga kata, setiap waktunya, artinya, tadi, untuk maju, satu itu, memperlihatkan, tiga kata, berikutnya, berikutnya, itu hanya, satu kata saja, tapi, meningkatkan, ngram, itu, sparsity-nya, semakin parah, ya, seperti tadi, lihat, dan, meningkatkan, ukuran modelnya, ya, ukuran modelnya, semakin besar, ya, kemudian, bagaimana, membangun, sebuah, model bahasa, yang neural base, kita masuk, neural base, lihat, di sini, kita, lihat lagi, ya, untuk, pemodelan bahasa, tas pemodelan bahasa, pekerjaan pemodelan bahasa, itu, inputnya apa, outputnya apa, tadi, kita lihat, inputnya, itu, adalah rangkaian kata-kata, kata pertama, kata kedua, titik-titik, sampai kata ke T, kita tahu seperti itu, kemudian, outputnya, adalah, next wordnya, kata berikutnya, probability distributionnya, untuk kata berikutnya, bagaimana, kemungkinan, alternatif yang pertama, kata berikutnya, ini, kalau kata berikutnya, itu adalah, book, bagaimana, probabilitasnya, nilainya, kita cari, hitung, kalau kata yang lain, bagaimana, kalau kata yang lain, bagaimana, kalau kata yang lain, bagaimana, untuk given, yang ini, given yang kita punya di sini, ya, nah, kemudian, bagaimana, kalau kita menggunakan, neural network, neural network, yang standar, ya, neural network yang standar, neural network standar, itu, artinya, di sini, kita ingin menggunakan, yang, window piece, ya, window piece, artinya, ini, kita menggunakan, ke kanan, ke kirinya, berapa, gitu ya, jadi, hanya ke kanan, kirinya saja, di sini, kita, ini adalah, bisa, multi-layer perseptron, di sini, multi-layer perseptron, ya, di mana, di sini, inputnya, ya, ini adalah, layer input, ya, ini adalah, layer input, kemudian, ini adalah, kata-katanya, di sini, dimasukkan di sini, ya, dimasukkan di sini, kemudian, yang ada hidden, ya, ya, kemudian, ini ada, bobot-bobot, ini, V besar, sama U besar, V besar itu, matriks, ya, matriks, yang ini adalah, fully connected, nah, W besar, ini adalah, U besar, ini adalah, fully connected, ya, berupa matriks, ya, 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 kemudian, di sini, ini, karena kita fix, multi-layer perseptron, input, neuronnya, di neuron, di input, per unitnya itu fix, di sini, jumlahnya fix, di sini, nah, di sini fix, seperti misalkan, di sini ada, sampai empat, seperti itu, di mana kata pertama itu, ada di, codingkan, dengan, misalnya, empat masing-masing, berkatanya, empat, fitur, di sini, atau empat, apa ya, empat, encodingnya, empat angka, misalnya, gitu ya, ini ada masing-masing, bulatan itu, satu angka, satu angka, satu angka, ya, yang penting, di sini, tekanannya adalah, adalah fix, ini jumlahnya, panjangnya itu fix, jumlah katanya itu fix, jumlah katanya fix, di sini, kata-katanya, misalkan, bisa menggunakan, apa yang disebut dengan, one-hole vector, per kata, artinya, mungkin ini adalah, dengan, apa yang disebut dengan, one-hole vector, one-hole vector itu adalah, ada, vector yang, satu-satu saja yang, code, satu-satu saja yang isinya satu, menandakan indexnya, bahwa, misalkan, the itu adalah kata berapa, the itu adalah kata yang ke-500, artinya, misalkan, misalnya ada, yang neuronya ada sebanyak, 30 ribu, misalkan, ini, the itu ada di 500, yang lain, 0, 0, 0, 0, indeksnya, ini students ada di mana, jawaban vector, ya, misalkan seperti itu, ini, misalkan, bisa di, ini yang adalah, yang manahat, manahat, di sini, kemudian bisa juga, kemudian, kemudian di, di concatenate, ya, digabung, di sini, digabung, E, di sini digabung, ini adalah E1, E2, E3, E4, digabung, di concatenate, artinya, jadi panjang, jadi panjang, yang tadinya E1, kemudian jadi E1, E2, E3, E4, seperti ini, di concatenate seperti ini, digabung, di sini, digabung, di sini, semua digabung, di sini, ini digabung, ya, kemudian, ini hidden layer, di mana hidden layer itu adalah, robot di sini, kalikan E di sini, ya, jadi matrix di sini, matrix robot, dikalikan vector, di sini, vector ini, yang isinya adalah E1, sampai E3, kemudian ada fungsi, bias, nampak bias di sini, kemudian ada fungsi, fungsinya adalah fungsi, fungsi aktivasi, kemudian hidden layer-nya di sini, sudah lihat di sini, kemudian menggunakan softmax, softmax, fungsi softmax, itu adalah fungsi untuk distribusi probabilitas, di mana totalnya, total probabilitas di sini, ini adalah totalnya, dijumlahkan, probabilitas masing-masing, probabilitas ini, probabilitas ini, probabilitas ini, globalis kata ini, globalis kata ini, ini kata laptop, semuanya dijumlahkan, sama dengan satu, ya, ya, soalnya kita adalah membagi, probabilitas, nah, kemudian di sini, artinya, maksudnya di sini, maksud dari, gambar di sini adalah, the students open their titik-titik, nah, titik-titiknya adalah books, karena ini yang perlu belitas yang paling besar, seperti itu, ya, dari, ya, kemudian artinya ini adalah, kita melakukan proses learning, neural network, kemudian setelah bobot-bobotnya di-learn, didapatkan bobot-bobotnya, dari data training, nah, kemudian, dari data yang sering baru, nah, ini, there, di sini cari books yang terbesar, laptops yang kedua, dan seterusnya, seterusnya, di-tipsi probabilitas, seperti tadi, dicari probabilitas, untuk, X, T plus 1, kan, T plus 1, nah, X, T plus 1 itu adalah ini, ini, maksudnya ini semuanya, coba satu, kalau books, gimana, kalau yang lain, gimana, kalau yang lain, gimana, given, givennya di sini adalah yang ini, givennya, yang sebelumnya, nah, kita lihat seperti ini, ini kan suatu hal yang sederhana, ya, yang, yang sederhana, kemudian di sini, dengan fix window ini, ya, improvement, perbaikan atas kelemahan dari ngram, perbaikan dari ngram, kelemahan kelemahan ngram, ini tidak ada sparsity problem, ya, tidak ada sparsity problem, karena, meskipun, di data training, tidak ada, kata-kata, the students open there, atau the students open there book, ini, dengan ranya bobot, yang sudah di learning, udah bobot, yang sudah di learning, ini, bisa muncul, distribusi ini, distribusi selalu muncul, yang dari A, sampai Z, dari E, E, sampai Z, di kampus bahasa Inggris, misalkan, ini ada semuanya, bisa muncul, jadi, tidak peduli, apakah di korpus, sebenarnya, kata ini tidak ada, misalkan kita ini, mau influence, atau mau melakukan proses prediksi, kata berikutnya, ini tidak, tidak, ini apa, sparsity problem itu, tidak ada, perhitungan tadi, antara probabilitas, token atas, bagi token yang bawahnya, itu, tidak ada seperti ini, tidak terjadi, sehingga sparsity problem, kemudian yang kedua, kita tidak perlu, menyimpan ngram, yang kita perlu simpan, itu adalah bobot-bobotnya ini, dari arsitektur ini, dan bobot-bobotnya ini, di mana bobot-bobot ini, meskipun, korpusnya nambah, korpusnya nambah besar, 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 tetap, arsitekturnya, bobot-bobotnya, matritnya, tetap U, tetap W, ya, tetap, artinya, relatif kecil, yang disimpan, modelnya, yang dihasilkan, relatif kecil, tetapi ini adalah bisa jadi dari sparsity dan storage tadi bisa diatasin kelemahan dari environment tetapi ada permasalahan yang masih belum terselesaikan bahwa windows itu bisa terlalu kecil kalau windowsnya fix di sini multilayer perceptron artinya inputnya ada fix jumlah neuronnya di sini itu kalau kata alimat yang panjang nanti tidak bisa terlalu kemudian kalau menambah windows artinya menambah di sini menambah ini menambah W matrix W ini matrix W ya artinya menambah robot-bobotnya angka-angkanya dimana itu adalah ya di samping proses learningnya juga menambah proses learningnya juga menambah besarnya model sehingga dapat dikatakan window itu selalu tidak cukup besar ditambah lagi sekarang dua kali lipatnya nanti ternyata ada text line yang untuk mau nebak itu dari rangkaian kata-kata-kata jadi dapat dikatakan can never be last enough ya jadi sepanjang kurang lagi sepanjang kurang lagi kemudian X1 dan X2 ya X1 disini X2 disini disini mempunyai coding encode sendiri-sendiri kemudian di kalikan ya untuk way yang berbeda artinya disini adalah ini matrix dimana disininya itu mempunyai robot-bobot-bobot sendiri yang berbeda artinya tidak simetri ya kalau disini apa artinya tidak simetri kemudian kita membutuhkan neural network yang jenis lain family yang lain arsitektur yang lain yang bisa memproses seberapapun panjang inputnya jadi seberapapun panjang inputnya kita bisa memprosesnya oleh karena itu kita ini ada satu family yang baru ya ada satu family ya lain selain yang tadi yang fix yang multilayer persepron yaitu apa yang disebut dengan neural network anti-current apa yang disebut dengan neural network yang berulang yang looping yang ide dasarnya adalah nanti ada popot W yang popot W matriks popot W yang secara ini ya berulang nanti digunakan ya W yang sama W yang sama jadi disini inputnya ya inputnya itu adalah sekuens sekuens seperti kata-kata itu sekuens kata-kata x1 x2 dan seterusnya yang urutannya harus seperti ini gak boleh urutannya digolak-balik disini harus x1 kemudian x2 dan seterusnya dan seterusnya dan ini any length bisa mau panjangnya terus boleh terserah mempanjangnya kemudian outputnya disini bisa ini satu kata di outputkan 1 kata x2 di outputkan 1 kata ketiga di outputkan keempat di outputkan dari masing-masing hidden 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 dari masing-masing x1 x2 dan seterusnya x1 kata pertama adalah hidden pertama kata kedua hidden kedua kata ketiga hidden ketiga kata 4 ini adalah hidden state ada hidden hidden dan ini juga tentunya terus sejalan dengan seberanya ini dan outputnya itu opsional opsional itu maksudnya ini gak dikeluarin juga gak apa-apa kalau kebutuhannya hanya di tempat-tempat tertentu atau bahkan di paling belakang misalnya gitu tergantung kebutuhannya seperti misalkan next kata berikutnya ini adalah kata gini berikutnya kan yang disini berikutnya disini ini gak usah dikeluarin gak apa-apa opsional tapi dikeluarin juga bisa tapi kalau gak dikeluarin maksudnya ada dikeluarin tapi gak dianggap gak apa-apa nah ini ada input sequence seperti inputnya kemudian ada output kemudian ada hidden nya ini adalah yang recurrent seperti ini yang sebenarnya recurrent itu digambarkan bisa seperti ini ini adalah hidden ini ada input ini adalah output kemudian recurrent itu ada looping seperti ini seperti ini mau panjangnya 10 ya ngelup aja 10 kali mau panjangnya 20 ngelup aja 20 kali mau 30 ngelup aja 30 kali mau 100 ngelup aja 100 kali atau mau 1000 ngelup aja 1000 kali yang gimana disini yang dipelajari yang di learn itu adalah yang diisi itu adalah popot dimana popot itu W W W W itu sama W di sini W hidden to hidden W antar hidden to hidden yang sekali lagi yang panah satu ini sebenarnya ini adalah ini ya fully connected ya jadi antara ini dengan ini dan seterusnya tapi digambarkan satu panah aja demikian juga disini ini adalah satu mana dan sini ini juga bisa ini adalah fully connected dimana Y X1 dan B1 itu bisa ini sebenarnya beberapa misalkan ini adalah ini apa one-hot vector ini one-hot vector ini one-hot vector ini one-hot vector ini one-hot vector misalkan gitu kemudian juga ini adalah vector vector jadi sebagai sederhana dibuat punya kotak-kotak dan garis-garis ini satu aja nah kemudian model bahasa RMM model bahasa RMM itu sebuah model bahasa yang simple ya ini sebuah yang dan ini yang contohnya standarnya kita lihat dulu ini inputnya adalah sequence ya inputnya adalah sequence kemudian outputnya tadi kan bisa outputnya disini 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 nah ini yang dikeluarin misalkan nextnya aja nextnya aja disini next word kata berikutnya jadi kata inputnya adalah the students open their titik-titik titik-titik adalah nextnya disini next next adalah seperti tadi yang fix windows ini dark books sama seperti yang fix windows tapi disini kan menjadi fleksibel mau lebih panjang lagi bisa ini cuma 4 kemudian ini adalah distribusi probabilitas sama seperti tadi yang ini adalah vocabulary misalkan ini distribusi probabilitas sehingga dipilih open their dipilih disini misalkan yang terbesar maksudnya next dan open their books ya ya balik lagi yang tadi ini saya kira adalah yang tadi ini adalah bisa one-hot vector representasinya one-hot vector dan one-hot vector semuanya kemudian disini adalah embedding ya bisa embedding, embedding itu yang kita akan pelajari maksudnya dikodekan lain ini mungkin kita belum terlalu mendalami gak apa-apa artinya ini kode sebuah kode dengan one-hot vector namanya kodenya ini adalah vector yang lain lagi artinya sebuah vector tapi ini merepresentasikan the ini merepresentasikan student ini merepresentasikan open ini merepresentasikan there kemudian ini ada tanah ini maksudnya adalah tadi ada fully connected, fully connected, fully connected, fully connected dan B besar B besar, B besar, B besar semuanya W E, W H ini adalah matrix popot yang W E 1 dengan W E yang berikutnya, 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 berikutnya itu adalah sama isinya popot-popotnya jumlah matrix dan popotnya demikian juga W H, W H, W H sama ini adalah yang ini kemudian ini adalah hidden state dimana hidden state ini adalah looping yaitu H T dari H T minus 1 lagi disini looping dari looping kalau dibuka dibuka itu digambarkan seperti ini seperti rolling disini rolling tergulung kemudian gulungannya dibuka jadi seperti ini dibuka yang arahnya ke sana yang hidden state di sini hidden state dari T minus 1 kan dari T minus 1 semuanya dari T1 ke kanan ke kanan semuanya ya dari jadi di sebuah hidden state itu dari bawah dari bawah yaitu W E dan dari samping yaitu yang yang T T minus 1 T minus 1 kali ini kali yang popotnya jadi popot kalikan E ini popot dikalikan E di sini yang dari bawah kemudian yang popot dikalikan di sini seperti itu tambah masing-masing tambah bias 1 tapi intinya yang paling pentingnya adalah yang fix windowsnya ini bisa teratasi karena bisa any apa any length yang sepanjang sepanjang apapun lah katakan ngeluk ngeluk di sini nah sebagai catatan di sini input sequence nya itu bisa lebih panjang daripada ini ya ini bisa lebih panjang di sini lebih panjang 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 tapi kan ini terbatas dari slide nya cuma segini tapi lebih panjang lah karena ngeluk di sini ngeluk di sini kan ya kemudian keuntungan dari neural network yang recur yang recurrent ini language model yang berdasarkan RMM ini adalah dari any length ya dari any length panjangnya ini panjang inputnya bisa panjang 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 terus bisa kemudian komputasinya untuk step P B bisa menggunakan apa oleh karena itu bisa meng informasinya bisa kita bisa informasi yang belakang di sini masih bisa terperhitungkan ya contohnya misalkan ini tadi balik lagi saya balikin ke atas ya di sini maafnya di sini yang proktor lagi gimana proktor 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 itu yang dicoret ada dicoret ya ini ya ini kan kalau di sini kalau N gram 4 gram ini kan sudah dihapus diskat ini kan udah bener-bener nggak ada ngaruhnya ini tapi kalau menggunakan N gram sepanjang apapun di sini sampai ke belakang di sini ke belakang di sini sampai beberapa lagi sampai seperti 5 gram 6 gram 7 gram 8 gram 10 gram 90 gram secara teori ini masih bisa terperhitungkan masih bisa terperhitungkan di sini ada proktor masih untuk menghitung di sini itu masih proktornya itu masih diperhitungkan secara teori artinya meskipun nanti dari yang namanya deep learning atau ya secara umum kalau jauh itu udah lemah sinyalnya sepatutnya istilahnya sehingga ya kalau semakin jauh jadi kurang terperhitungkan gitu tapi secara teori masih tetap terperhitungkan ya sehingga masih kemudian modelnya itu tidak nambah besar besarnya model storage nya untuk nyimpan model itu tidak nambah besar untuk input yang lebih banyak input yang lebih banyak di sini untuk input korpus yang lebih besar ya itu tidak modelnya tetap segini-gini aja bobotnya adalah WE WH sama U udah itu aja tiga matrix atau kalau ada di sini berarti empat matrix artinya bobot-bobotnya hanya itu aja ya tetapi di sini ada disadvantage nya tetap ada kekurangannya ya di sini adalah slow komputasinya karena recurrent recurrent itu apa recurrent itu adalah serial di sini panah nunggu dulu yang sebelumnya harus nunggu dulu ini diproses baru kemudian kesini baru kesini sini recurrent serial di sini jadi slow sehingga tidak bisa paralel komputasi paralel tidak bisa sehingga seperti ini kita pelajari kita menggunakan apa yang dibuji dengan attention transformer seperti yang di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya nah kemudian di prakteknya adalah sulit untuk mendapatkan informasi yang step back nya itu banyak ya seperti tadi proktor misalkan di depan gitu kalau terlalu panjang hal ini ya di sini terlalu panjang kemudian kita ingin step back mau memperhitungkan yang di sini ya harusnya ini kata-kata di sini sangat terpengaruh dari sini ya ya itu juga secara praktik itu sulit ya artinya nanti perlu ada ada solusinya nanti ada solusinya tapi yang standarnya RNN standarnya seperti itu sulit ya kemudian untuk melakukan proses learning untuk melakukan proses training untuk membangun artinya bagaimana membangun sebuah model modelnya model language model RNN ya kita mempunyai korpus yang besar ya secara umum ya seperti ngram juga yang kita mempunyai sekuat-sekuat seperti ini karena bahasa kemudian kita menggunakan korpus yang besar tersebut korpus text tersebut untuk RNN language model seperti slide sebelumnya tadi kemudian menghitung distribusi probabilitas Y-hat T Y-hat atau Y yang Y shaping maksudnya prediksi kalau Y saja itu adalah yang realnya jadi kita setiap step T kita memprediksi membuat mencari Y-hat T balik lagi ke sini nah ini setiap kali di sini kita membuat semacam ini Y-hat T di sini ini adalah Y-hat untuk T sama dengan 4 di sini setelah 4 di sini karena 4 T nya 4 di sini T nya 4 dan kita Y-hat T setiap kita membuat seperti ini di sini buat distribusi probabilitasnya dari real apa prediksinya students apa open apa semuanya jadi memprediksi probabilitas probability distribution untuk setiap kata given word so far jadi setiap kata di so far sampai di sini di sini ini diprediksi probability distribution yang E2 diprediksi di sini dan seterusnya kemudian ada loss function loss function itu adalah fungsi membandingkan antara Y-hat Y-hat itu adalah prediksinya dari sistem dari Rekar Neo Network dengan yang seharusnya seharusnya itu misalkan kita lihat di sini nah ini setelah Z ya setelah Z di sini apa harusnya student ya berarti Y nya adalah student di sini tapi Y-hat nya di sini apa Z itu diprediksi apa di sini kalau setelah student dan sini prediksinya apa benarnya harusnya open tapi prediksinya apa dan seterusnya seterusnya nah loss function kesalahan ya fungsi ke ini yang loss nya setiap step itu dicek dinilai dengan cross entropy ya dengan cross entropy karena berubah probabilitas maka dicek dengan cross entropy berarti antara predicted predicted yang head ini yang shopping ini untuk step step nya untuk setiap pay nya dan yang throw nya yang real nya yaitu yang way tanpa head di sini yaitu di sini kemudian dipilih yaitu yang ini tuh yang yang throw itu artinya yang sebenarnya table 1 yang di sini ada lagi yang di sini yang maaf sebentar ya saya hapus ya jadi way head itu adalah hasil dari sistem kemudian yang y yang tanpa head itu adalah yang di sini tadi adalah way head untuk t sama dengan 1 t sama dengan 1 itu apa bandingkan dengan yang way yang tanpa head 1 way tanpa head 1 itu artinya adalah student sini gitu karena udah ada jawabannya dengan bandingkan gampangan ini udah ada jawabannya kan udah ada jawabannya kan ya kemudian artinya di sini membandingkan antara way head way dengan way head yang kita udah tahu ini dari sistem dan kita udah tahu ini ada dari yang next seperti ini kita udah tahu kemudian ini loss function nya untuk setiap time step loss function nya kalau kita menggunakan ini apa parameternya seperti ini parameternya itu data itu artinya adalah bobot-bobotnya ini adalah cross cross entropinya dihitung cross entropinya seperti ini kita tahu way kita tahu way head untuk kita hitung untuk semua kata-kata di dalam vocabulary karena didistribusi kebabilitas untuk semua vocabulary ya sehingga ini juga hitungnya juga agak lama karena vocabulary kemudian untuk keseluruhan training set dicari dimana ada yang ini tadi untuk masing-masing data training sebanyak data training sebanyak T ya data training sebanyak T 1 sampai T kemudian di rata-rata disini ya didapatkan seperti itu untuk mencari error atau loss kemudian artinya ini gunanya untuk mendapatkan atau menghitung bobot atau back propagation ya ini training balik lagi training ini tadi sama seperti ini ada corpusnya untuk proses training ada satu ini kemudian masing-masingnya itu dicari ini loss untuk masing-masing time step C1 C2 loss function untuk masing-masing dengan teta itu adalah bobot ini dicari dicari menggunakan cross entropy dan seterusnya yang kedua ketiga keempat nah kemudian dijumlakan disini yang ini adalah untuk keseluruhannya ya keseluruhan misalkan disini bukan training yang mungkin disini adalah panjangnya kata lah kata-kata itu training karena ini kan trainingan panjang ini ada sebut dengan teacher forcing ini adalah istilah aja teacher forcing ya disini adalah corpus kemudian diprediksi perubahan distribusi untuk setiap disini setiap step setiapnya per vocabulary ada distribusinya besar pendek ada panjang tinggi pendek tinggi pendek tinggi pendek oke kemudian trainingnya computing loss dan gradient artinya yang di mencari robot untuk semua korpus dari X1 sampai XT kalau T nya sebanyak 10 ribu atau 20 ribu atau 30 ribu atau 5 juta 6 juta 100 juta itu expensive atau terlalu cost cost nya terlalu mahal untuk mendapatkan ini kemudian secara prakteknya ini adalah per kalimat per kalimat atau per dokumen per dokumen kemudian ada yang disebut dengan stokastik dari ngitungnya itu per satu kalimat misalkan per satu kalimat dihitung gradient 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 itu artinya untuk mencari bobotnya bobot yang tadi www tadi jadi detail untuk bagaimana agak detail untuk bagaimana menghitung ya artinya ada yang disebut dengan stokastik gradient yaitu stokastik gradient artinya per kalimat misalkan kalimat ya untuk small chunk atau untuk small chunk itu artinya ya kalimat misalkan dan di update bobotnya kemudian masukkan lagi small chunk artinya satu kalimat ya dan seterusnya kemudian untuk menghitung loss juga bisa untuk satu kalimat juga per kalimat atau kumpulan kalimat best kalimat tidak langsung panjang sekali yang korpus yang mungkin ada ibuan kata ini intinya adalah bagaimana mengupdate bobot bagaimana ada proses forward dan backward forward backward interaktif berapa epoch atau berapa operasi nah kemudian ada back propagation ini ini kita udah masuk ke rnn ya secara umum dan contohnya tadi ada model bahasa tapi juga membahas rnn secara umum ini jadi bukan hanya membahas tentang model bahasa aja tapi secara umum ini adalah back propagation nya gimana gimana disini misalkan dari H0 hidden yang ke 0 sampai hidden ke P kemudian pertanyaannya dia bagaimana derivatif dari ini apa bobot ini apa loss ini untuk bobot yang repeated ini repeated ini sama matrix nya sama besarnya isinya sama ini ya untuk model bahasa sebenarnya tidak sampai ke detail ini tapi ini secara umum ya gradient 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 itu adalah kemiringan ya jadi itu digunakan untuk mengupdate bobot ya setiap kali setiap kali ini apa untuk setiap time disini ada timenya karena disini ada timenya berbeda dengan kalau real percenton gak ada timenya ya disini adalah seperti ini mengambil bobot terhadap derivasi terhadap bobot H kita kita mencari disitu dimana disini kita menggunakan apa derivatif parsial menggunakan chain disini dari fx ke ya dari xt ke yt dari xt disini kemudian ke y disini artinya menggunakan chain disini tidak langsung artinya kita yang tadinya dari sini kemudian melalui perantara dari sini ya dari ini ya ini ini menggunakan kita xt dan yt mungkin tidak dibahas secara detail disini tapi menggunakan apa yang disebut dengan chain rule chain rule multivariate multivariate itu artinya menggunakan ini apa derivasi parsial seperti ini yang intinya adalah untuk menghitung bobotnya menghitung bobot bobotnya adalah w h ini w h w h semuanya ya kemudian ada back propagation ya saya kira karena pembicaraan kita adalah language modeling ini ini adalah back propagation itu adalah mengupdate bobot w w w tadi dengan derivatif dengan gradient descent yaitu gradient descent dengan turunan atau turunan benar-benar digambarkan turunan atau digambarkan ini adalah derivatif parsial derivatif kenapa parsial derivatif ini parsial karena sebenarnya loss itu bukan hanya h saja w h tapi ada w yang lain ya jadi ada cepat dengan preprovertisement through time karena menjalar ke time di sini ya nah kemudian ini balik lagi language modeling ya seperti halnya ngram language model kita juga bisa menggunakan language model rnn ini untuk men-generate text jadi sama ya jadi apakah model bahasanya itu rnn lah model bahasanya ngram lah sama-sama model bahasa sama-sama bisa menghasilkan kata berikutnya memprediksi kata berikutnya memprediksi kata berikutnya itu artinya bisa seperti ini misalkan dua kata kita punya memprediksi kata berikutnya setelah kita punya tiga kata sejak prdiksi kata berikutnya kita punya empat kata, prediksi kata berikutnya kita punya lima kata dari lima kata kondisinya ini prediksi kata berikutnya dan seterusnya artinya mengenerate text tidak peduli language modelnya apapun, yang penting language model itu bisa memprediksi kata berikutnya given ada kata yang sebelumnya atau yang existingnya jadi sama seperti di diagram sama language model language model RN ini juga bisa menghasilkan kata berikutnya, artinya bisa menghasilkan text, artinya dengan repeated repeated sampling seperti tadi repeated, ada kata berikutnya kata berikutnya terus, sama seperti ini juga kata berikutnya kata berikutnya ini contohnya ini misalkan contohnya, misalkan kita mentraining RNN linguist model kalau kita mentraining linguist model untuk pidato-pidatonya Obama maka yang di-generate adalah juga text yang stylenya pidato-pidato Obama contohnya kita sudah menghasilkan sebuah linguist model linguist model itu ya bisa ngram lah sebenarnya atau RNN tapi ini contoh RNN yang sederhana contoh RNN yang sederhana dari Obama di-generate pidato-pidato Obama didapatkan ini ini adalah yang tadinya misalkan the United States titik-titik udah gitu aja ini kata berikutnya ini kemudian the United States kata berikutnya yang diprediksi will kata berikutnya yang diprediksi apa step kata berikutnya step kata berikutnya apa yang diprediksi up dan seterusnya yang kata-katanya seperti ini dan ini stylenya style Obama karena di-training menggunakan pidato-pidato Obama demikian juga kalau di-training menggunakan tulisan Harry Potter pertama ditulis sorry seperti ini misalkan nah ini otomatis dapatkan ini dari sini dua ini didapatkan ini dari tiga ini didapatkan ini dari empat ini didapatkan ini dan seterusnya dan seperti ini ini bisa menggunakan RMM sebagus ini bisa menggunakan RMM yang standar yang standar artinya kalau kita menggunakan library itu relatif mudah dan ini bisa dicoba nanti mungkin juga untuk khas misalnya ini ada yang contohnya di sini untuk di ada di sini yang di sini yang di Harry Potter itu gak ada teks seperti ini yang mungkin jadi kalau yang terbiasa Harry Potter ini kok aneh tapi dari sisi istilah-istilahnya dari sisi orang-orangnya mungkin tokoh-tokohnya ini seperti Harry Potter apalagi kalau yang tidak tahu persis tentang Harry Potter misalnya ini sudah ya sama seperti yang tidak terutama tadi demikian juga ini kita di-training menggunakan resep-resep-resep fokus resep-resep contoh resep-resep yang banyak gimana resep-resep itu misalkan juga ada formatnya muncul seperti ini ada title-nya nama makanannya ini kategorinya ini ada ini ada ada apa ini apa bahan-bahannya cara-caranya ini bahan-bahannya ada cara-caranya bagaimana caranya nah ini seperti halnya resep-resep di korpus untuk training ini adalah seperti ini polanya meskipun ya disini kalau di buat beneran misalkan rasanya enggak karuan ini bisa dicoba juga dari sini nah kemudian juga di-training menggunakan nama-nama warna cet warna cet itu kan bisa macam-macam yang kombinasinya nah kemudian dibuat ini apa nama-namanya ternyata bisa mendapatkan nama-nama ini yang nama-nama ini mungkin untuk yang ahli warna ini nama yang baru yang belum ada homestar itu apa ya homestar kayaknya belum pernah ada homestar brown seperti itu snedger brown tapi mirip-mirip namanya dengan yang korpus ya nah kemudian untuk mengevaluasi ini kita udah pelajari juga ini di luar apapun apapun language modelnya bisa kira kita udah kita udah pelajari jadi kita mungkin mungkin tidak perlu mengulang yaitu dengan perplexiti sebab kita fokus ke RNN lingkungan ya mungkin saya kira seperti itu untuk ini terima kasih